Tegang apinya, aku tegang pasir. Sudarlun Polsek Pantai Cermen, Aceh Barat menangkap seorang ibu berinisial SA 40 tahun dan anaknya pria berinisial SU 18 tahun dalam kasus pencurian uang di kecamatan setempat. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobi Arya Prakasa melalui Kapolsek Pantai Cermen, Ibtu Maini Salmasih didampingi KBU Reskrim Ibda P. Panggabayan di Mapolres Sabtu 29 Desember 2018 siang. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember sekira pukul 13.30 WIB tersangka mendatangi sebuah KD Saudara RN dengan maksud untuk berbelanja berbelanja keperluan barang-barang pokok makanan dan tersangka memesan sebuah kelapa untuk dikukur di waktu pemilik toko mengukur kelapa tersangka langsung mengambil tas milik pemilik toko dan setelah selesai barang belian disiapkan di kantong begitu tersangka diserahkan kepada tersangka tersangka langsung menitipkan kembali menitipkan kembali ke pemilik toko alasan nanti diambil balik begitu dia berangkat ternyata tidak kembali lagi lalu pada pemilik toko melapor ke Polsek barang bukti yang diambil apa saja Pak? barang bukti yang diambil tas 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 pinggang yang diambil yang isinya uang 8 juta dan surat-surat seperti ATM dan satu buah HP HP merek OPPO ada emas juga Pak? emas hasil hasil pembelian dari uang yang dicuri itulah emasnya setelah di periksa oleh tim selesai karena dia melakukan penjurian di daerah KW 16 mengambil uang 20 juta alasan mereka mencuri kenapa? alasan dia mencuri untuk kebutuhan hidup dan ekonomi berarti sudah dua kali dia melakukan ini? ya, lebih kurang dua kali ibu dan anak ini ditangkap setelah adanya laporan korban kehilangan uang 8 juta rupiah yang belakangan dibelikan emas dan sebuah HP dari Melabu, Rizuan, Serambion TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.